So, let's go. Chapter 3, Describing the Data with Numerical Measure. Basically, kita akan bahas deskriptif statistik di sini, yang pasti Anda sudah familiar. Rata-rata, median, standar deviasi, varian. Saya tahu Anda sudah belajar tentang itu di Statistik 1. Anyway, let's just still go on. Ini adalah Learning Objective. Silahkan Anda baca sendiri. Kita mulai dengan Measure of Location. Measure of Location ini adalah salah satu deskriptif statistik yang paling sederhana. Dia paling simple. Measure of Location is a value used to describe the central tendency of a set of data. Jadi, kata kunci dari Measure of Location, ini adalah Central Tendency. Jadi, kalau Anda punya data, then you want to know the central tendency of the data. Central Tendency itu apa? Nah, ibaratnya kalau misalnya Anda distribute data Anda, Anda order, Anda urutkan, itu Anda ingin lihat what's in the center. What's in the center? Mana nilai yang paling banyak keluar? Jadi, kalau Anda urutkan, itu kan nanti nilai yang paling banyak keluar, itu kan ada di tengah nih. Nah, itu salah satu Measure of Location. Nah, jadi Measure of Location itu biasanya kita ingin melihat mean, sorry, mean, median, sama mode, atau modus kalau bahasa Indonesia-nya ya. Nah, jadi mean itu adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan mode itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Nah, the arithmetic mean is the most widely reported measure of location. Nah, jadi Measure of Location yang paling sering, paling banyak digunakan itu adalah arithmetic mean. Arithmetic mean ini adalah nilai rata-rata seperti yang kita semua ketahui, jadi Anda jumlahkan value dari observasinya, lalu dibagi dengan n dari observasi itu sendiri. Nah, mari kita lihat formula untuk mean. Nah, yang pertama adalah population mean. Nah, nanti di sini kita akan, most of the time kita akan punya dua formula, formula untuk population sama formula untuk sample. Kita sudah belajar minggu kemarin, apa bedanya population sama sample. Oke, nah pertama adalah formula untuk population mean. Nah, untuk population mean ini kita lambangkan, sorry, ya, sorry, ya, untuk population ini nilai rata-ratanya kita lambangkan dengan mu, ya. Jadi kalau ada mu, itu adalah nilai rata-rata populasi, ya. Karena kalau nilai rata-rata sample, nanti lambangnya S. T, ya. S, I, no, 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 no. Wait, why do I forget what's the sample? Oh, X bar, I'm so sorry. S itu untuk standar deviasi, ya. Nah, population mean itu lambangnya mu, masih pagi, ya, masih ngantuk. Nah, mu, itu dia formulanya adalah sigma X dibagi dengan n, di mana sigma X ini adalah penjumlahan dari semua value yang ada di observasi kita. Sedangkan n, ini n-nya, n besar, ini adalah jumlah observasi yang ada di populasi. Nanti kalau di sampel, n-nya itu n kecil, oke. Nah, ini ada keterangannya, ya, mu. Ini bacanya adalah mu, it's a trick lowercase letter of mu, represent the population mean, and then n is the number of value atau number of observation yang ada di populasi, sedangkan X, ini represent any particular value. Nah, ini adalah value yang ada di populasi. Ya, ini sigma, artinya penjumlahan, ya, dijumlahkan semua. Ya, lalu sigma X, ya, berarti jumlah dari semua X, oke. Nah, a measurable characteristic of a population is parameter. Nah, jadi kalau Anda melakukan analisis di level populasi, jadi misalnya Anda cari rata-rata populasi, standar deviasi populasi, varian populasi, median dari populasi, nah, semua indikator itu atau semua karakteristik itu, itu kita sebut sebagai parameter. Ya, jadi kalau Anda menghitung atau menganalisa di level populasi, itu nanti disebutnya sebagai parameter. Oke, kalau Anda melakukan analisis di level sample, ya, itu kita menyebutnya sebagai statistics. Nah, jadi kalau analisa di level populasi, itu nanti Anda mendapat parameter, tapi analisa di level sample, Anda akan mendapat statistics. Oke, so, let's continue. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah contoh dari population mean. There are 42 exits on I-75 through the state of Kentucky. Listed below are distance between exits. Nah, ini adalah jarak antar exits yang ada di Kentucky. Jadi, ini adalah data kita. Karena ada 42 exit dan semuanya ditampilkan gitu ya, datanya kita ketahui semua, nah, maka ini adalah contoh dari data populasi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa informasi yang ada di tabel ini, ini disebut sebagai populasi, itu karena dia memuat semua individu yang tersedia di populasi. Jadi, dia memuat semua data yang tersedia di populasi. So, that's why it's population. What is the mean number of the miles between exits? Nah, ini Anda bisa cari menggunakan formula mu tadi. Mu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Oke. Nah, ini ada jawaban ya di sini ternyata. Nah, jadi kenapa dia population? This is population because we are considering all of the exits in Kentucky. Jadi, karena semua exitsnya kita masukkan, jadi dia adalah populasi. Nah, kalau ditanya berapa rata-rata dari populasi tersebut, Anda bisa pakai formula ini. Sigma X dibagi dengan N besar. Caranya, ini Anda jumlahkan semua. Setelah Anda jumlahkan semua, Anda bagi dengan 42 exits. Ini adalah N-nya. Jadi, berapa jumlah data point Anda, atau berapa jumlah individu Anda, berapa jumlah observasi Anda. So, that's N gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal dihitung, maka hasilnya adalah 4,57. Itu adalah rata-rata dari populasi yang ada di sini. Nah, berikutnya kita pindah ke sampel. Nah, sebetulnya sama saja ya formula dari rata-rata. Jadi, ya pasti Anda jumlahkan semua value-nya dibagi dengan N. Nah, cuma bedanya, kalau di sampel itu dia lambangnya adalah X bar. Lambangnya adalah X bar. Formulanya adalah sigma dikalikan X dibagi dengan N kecil. Ini X bar, dia adalah sampel min. N adalah jumlah observasi yang ada di sampel. Bukan jumlah observasi yang ada di populasi. Jumlah observasi yang ada di sampel. Lalu X ini adalah value yang ada di observasi tersebut. Sama X berarti sum of all the X values in the sampel. Nah, tadi kalau populasi itu karakteristiknya disebut sebagai parameter. Nah, sekarang di sampel, karakteristiknya itu kita sebut sebagai statistics. Jadi, Anda punya rata-rata standar deviasi varian mean, median, whatever it is that you calculate in the sample. That's part of the statistic. Sample, statistic. Population, parameter yang tadi. Nah, let's go for example. Ini sebetulnya masih sangat sederhana ya. Nah, di sini kita punya Ferryzone is studying the number of hours per day that people use their mobile phones. Random sample of 12 customers show the following daily usage. Nah, di sini Ferryzone. Ferryzone itu provider telpon di Amerika ya. Kalau di sini kayak Telkomsel, Indosat, or Excel, whatever, I don't know. Nah, si Ferryzone ini dia ingin tahu berapa sih rata-rata penggunaan telpon customer-nya itu. Nah, karena dia punya banyak sekali customer di seluruh penjuru negeri. Nah, si Ferryzone kan nggak mungkin nih dia ngontak customer-nya satu-satu gitu ya. Kayak dia lihat daily usage phone-nya. Mereka tuh berapa sih? Nah, apa yang bisa dilakukan Ferryzone ini adalah dia akan mengambil sampel. Nah, idealnya kan sampel itu idealnya sampel itu besar ya. Idealnya sampel itu proporsional terhadap populasi. Tapi karena ini hanya contoh untuk memudahkan, maka diumpamakan dia mengambil sampel 12 customer misalnya. Nah, berarti ini adalah N-nya dia. Nah, terus daily usagenya customer dari 12 orang tadi itu terpampang di dalam tabel ini. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita ingin cari tahu what is the arithmetic mean number of our use last month. Nah, jadi formula ini formula sigma X dibagi N baik yang dipopulasi maupun yang disampel ini kita sebut sebagai arithmetic mean. Jadi ini adalah rata-rata arithmetic. Nanti ada rata-rata geometric. Nah, nanti kita pelajari setelah ini ya. Nah, arithmetic mean ini yang paling banyak digunakan tadi sudah disampaikan. Nah, tinggal kita hitung aja kalau mau cari mean-nya menggunakan formula X bar. Jadi sigma X dibagi dengan N. Nah, Anda jumlahkan ke 12 value tadi dibagi dengan 12. Nah, nanti ketemu hasilnya adalah 4,5. Nah, jadi rata-rata dari 12 customer itu mereka menggunakan mobile phone itu 4,5 jam per hari. Oke, that's a long time ya. 4,5 jam. Oke, so that sample mean. Nah, ini ada beberapa properties atau sifat ya dari arithmetic mean. Nah, yang pertama adalah interval or ratio scale of measurement is required. Nah, yang kedua adalah all the data values are used in the calculation. Jadi, semua datanya itu digunakan ya ketika kita menghitung rata-rata. Jadi, ya of course ya. Ketika kita mau menghitung rata-rata kan kita akan menjumlahkan semua X-nya terus dibagi dengan N. Jadi, semuanya masuk. Nah, kenapa ini penting untuk disebutkan? Karena nanti ada measure of location yang dia tidak perlu menggunakan semua data. Oke, nah, yang... Oops, sorry. Sorry. Nah, yang ketiga adalah mean is unique. Artinya nilai mean itu ya cuman satu aja. Ya, nggak bisa lebih dari satu nilainya. Nah, the sum of the deviation from the mean equals zero. Nah, jadi kalau misalnya ini ya disini ada contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya mean disini di tengah misalnya X-barnya disini. Nah, ini deviasi ke kanan dan deviasi ke kiri. Ini kalau Anda jumlahkan nanti jumlahnya sama dengan 0. Oke. Jadi, kalau geser ke kanan itu kan gesernya kan positif kan? Plus 3. Ya, sorry. Plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Sedangkan dari 5 ini ya. 5 ke 6, plus 1. Ke 7, plus 2, ke 8, plus 3, dan seterusnya. Nah, tapi dari 5 ini kalau dia geser ke kiri, ke 4 dia minus 1. Ketiga dia minus 2. Kedua dia minus 3, dan seterusnya. Nah, kalau deviasinya ini Anda jumlahkan antara deviasi yang kanan dengan deviasi yang kiri. Nanti dia jumlahnya adalah 0. Oke. Jadi, kayak ini misalnya. Saya hapus dulu. Misalnya, dia di sini geser dari 5 ke 8, ini dia plus 3. Nah, kalau dia geser 3 langkah juga ke kiri, maka dia minus 1 ditambah minus 2, which is minus 3. Nah, plus 3 dikurangi minus 3 sama dengan 0. Oke. So, that's what it means dengan penjumlahan dari deviasi itu nanti akan sama dengan 0. Oke. Nanti kita belajar tentang standar deviasi juga. Nah, oke. So, itu untuk mean. Nah, sekarang kita pindah ke median. By the way, kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh raise hand or you can type in chat. I'm also fine with that. Nah, berikutnya median. Nah, median ini dia adalah nilai tengah. ya, atau midpoint. Nah, median is the midpoint of the value after they have been ordered from minimum to maximum value. Nah, jadi kalau Anda urutkan data Anda, dari yang terkecil sampai yang terbesar, nanti nilai tengahnya itu adalah median. Oke. Atau kalau Anda, Anda juga boleh sebetulnya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau terkecil ke terbesar, yang penting nilai tengah. Nah, itu dia adalah median. Nah, seperti contohnya di sini. Ini diurutkan dari minimum to maximum. Ini diurutkan dari maximum ke minimum. Mediannya sama ya. Nah, oke. Ini ada karakteristik dari median. The median is the value in the middle of a set of ordered data. So, yeah, of course, value in the middle. And then at least the ordinal scale of measurement is required. So, you will do the ordinal scale of measurement di mana Anda urutkan. You remember the ordinal measurement is the rank. So, basically, you order the data. Nah, ini satu perbedaan median dari mean. Jadi, median itu dia tidak dipengaruhi oleh extreme values. jadi kalau Anda punya data katakanlah seperti data yang tadi kita lihat misalnya. Nah, di sini misalnya kita lihat ini data yang tadi kita gunakan ya. Di sini data yang paling besar itu adalah 5,5. Data maxnya itu adalah 5,5. Sedangkan data minimumnya itu dia adalah 3,7. Nah, ini adalah data minimumnya. Nah, kita lihat rata-ratanya dia itu sebetulnya adalah 4,5. Oke. Nah, dari sini nilai ekstrimnya itu adalah yang maksimum sama yang minimum. Nah, nilai ekstrim ini dia mempengaruhi rata-rata. Jadi, kalau nilai maksimumnya katakanlah bukan 5,5 tapi 9 misalnya. Nah, nanti pasti dia akan mempengaruhi nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya akan berubah. Nilai minimum juga misalnya dia ternyata hanya 0,5 misalnya. Nah, ini nanti dia juga akan mempengaruhi min. Nah, tapi nilai ekstrim ini ini dia tidak akan mempengaruhi median. Kenapa? Karena dengan median sebetulnya Anda hanya ingin mencari tahu midpoint dari data Anda. Jadi, meskipun jadi kalau kita urutkan data ini misalnya kita urutkan gitu terus kita ketemu mediannya ini meskipun nilai max sama minnya kita ganti mediannya itu tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena median itu akan tetap in the midpoint. So, the ujung kanan and ujung kiri itu tidak akan mempengaruhi median. Nah, yang berikutnya 50% of the observation are larger than the median. Ya, of course ya karena median adalah nilai tengah maka setengah dari observasi itu akan lebih besar dari median setengahnya lagi itu akan lebih kecil daripada median. Nah, median ini dia juga unik. Silahkan Ferdi Awan ada pertanyaan. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya ya Bu, tadi kan kalau di MEAN itu itu dipengaruhi oleh data maksimalnya Bu, kayak apa? Data ekstrimnya gitu Bu. Sedangkan di median itu nggak dipengaruhi gitu Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu apakah jumlah data itu akan memengaruhi median ya Bu? Soalnya kan kalau misalnya jumlah datanya itu lebih banyak atau lebih sedikit otomatis kan nilai tengahnya berbeda Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ferdi An. Nah, jadi benar, Anda benar. Memang median tidak dipengaruhi oleh nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi, kalau kita tambah observasi kita N-nya jadi lebih besar nah itu akan mempengaruhi median. Karena apa? Karena kita akan mengurutkan kembali jadi kalau observasinya nambahnya di kanan sama di kiri sih mediannya nggak berubah. Tapi kalau misalnya observasinya nambah di kanan lebih banyak atau di kiri lebih banyak nah itu maka nanti mediannya akan berubah. Nah, jadi benar median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim tapi median akan dipengaruhi oleh N atau jumlah observasi. gitu. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Good question by the way. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita menemukan median. Nah, to find the median for an even number data set sort the observation and calculate the average of the two middle values. Nah, tadi kalau di sini di contohnya nah ini kan jumlah observasinya itu dia aduh apa ganjil lapan katanya genap ganjil ini kan jumlahnya ganjil ada 1, 2, 3, 4, 5 observasi nah maka nilai tengahnya berarti observasi yang ketiga. Oke. Nah, tapi gimana kalau jumlah data kita itu genap nah misalnya di sini kita punya ini ya even number of data set nah di sini kita punya 10 observasi nah gimana cara cari mediannya pertama ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ini belum urut ya diurutkan di sini nah setelah itu yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa cari rata-rata dari dua middle values nah dalam hal ini karena ini jumlahnya 10 nah jadi middle valuesnya adalah observasi yang 1, 2, 3, 4, 5 observasi yang kelima sama observasi yang ke-6 jadi di sebelah kanannya ada 4 observasi sebelah kirinya ada 4 observasi yang tengah yang ini ini Anda cari sorry rata-ratanya 5 tambah 7 dibagi 2 which is jawabannya adalah 6 nah ini adalah median dari ke-10 sampel yang ada di situ oke so that's how you find median nah if you have a very high number of observation misalnya Anda punya 10 ribu observasi gitu ya wah gimana cara cari mediannya you can do it in excel oke you can do it in excel or whatever software that you are comfortable with just find out let comment untuk menemukan median and then you can just get the median oke nah berikutnya adalah mode nah mode ini adalah modus ya kalau pas SMA kita belajarnya nah mode ini adalah nilai yang paling sering keluar oke value of the observation that occurs oop sorry that occurs most ah I'm so sorry that occurs most frequently oke nah disini ada contoh misalnya kita punya data ini data apa ini number of respondent favoring various bad oils nah jadi disini kita punya sebuah bar chart dimana disini sumbu X ya ini adalah bad oils I have no idea what bad oils is pokoknya sebuah produk gitu ya bad oil beberapa jenis lalu yang sumbu X ini adalah number of respondent yang suka flavor dari bad oil tersebut kita punya lamor soothing amor lavender and rose nah disini ternyata respondent itu paling banyak menyebutkan bahwa mereka sukanya lamor nah jadi respondentnya itu ditanya nih eh dari kelima jenis bad oil ini Anda paling suka yang mana nah ternyata respondent paling sering atau paling banyak menjawab itu lamor nah maka si lamor ini dia adalah mode atau modus nah ini adalah contoh dari modus contoh lain misalnya misalnya kita tanya mahasiswa FPBUGM misalnya kita tanya eh Anda jarak tempuh dari rumah ke kampus tapi kita sekarang lagi online anggaplah kalau misalnya lagi gak online lalu Anda ditanya eh Anda jarak tempuh dari rumah ke kampus itu berapa lama misalnya saya tanya ke 100 mahasiswa ternyata dari 100 orang tersebut 75 orang itu menjawab oh jarak tempuh rumah ke kampus itu adalah 30 menit nah sisanya 25 orang itu yang jawabannya beda-beda selain 30 menit nah maka 30 menit ini dia adalah mode atau modus dari kelompok yang saya tanya tadi oke nah jadi that's what it means dengan observation that occurs most frequently nah mode ini sebetulnya cara cara mendapatkannya gak terlalu susah ya tinggal kita lihat aja nilai yang paling banyak keluar maka dia bisa ditemukan dengan nominal level data nah ingat nominal level measurement ini sebenarnya nominal level measurement ya yang dimaksud disini sorry saya masukin charger dulu nah jadi kita kelompokkan mana yang suka lemur syuting amur lavender dan segala macam terus kita hitung we can find the mode nah mode itu punya karakteristik yang berbeda dengan mean sama median kenapa karena sebuah data set itu dia bisa punya lebih dari satu mode nah maksudnya gimana punya lebih dari satu mode nah misalnya seperti ini disini di data ini kan kita lihat nilai sorry observasi yang paling banyak keluar itu kan yang lamur nah tapi kalau misalnya datanya ternyata bentuknya seperti ini nah jadi oops eh sekarang kita punya antara lamur sama syuting itu dia punya jumlah observasi yang sama jadi bot lamur sama syuting itu katakanlah dia sama gitu ya nilainya misalnya 380 380 ini juga 380 nah maka disini nilai yang paling banyak keluar atau observasi yang paling banyak keluar itu ada dua lamur sama syuting nah dalam hal ini maka mode-nya ada dua mode-nya bot lamur sama syuting nah ini menandakan bahwa dia punya lebih dari satu mode di data set ini nah yang berikutnya bisa juga sebuah data itu dia tidak punya mode nah kalau tidak punya mode seperti apa ilustrasinya nah ilustrasinya seperti ini misalnya ternyata antara kelima bat oil ini itu jumlah responden yang menyukai itu sama antara lavender lamur terus sama syuting ini itu jumlahnya sama oke it's very handy to have a lot of color in here nah dalam hal ini semua responden sorry semua observasi itu mereka muncul dalam jumlah yang sama nah berarti gak ada observasi yang muncul lebih sering daripada yang lain atau yang muncul lebih banyak daripada yang lain nah dalam keadaan seperti ini anda tidak punya mode oke and it's fine sebuah dataset bisa punya mode bisa tidak punya mode dan bisa juga punya lebih dari satu mode oke so that's for mode gitu ya oke nah berikutnya adalah relative position of mean median sama mode nah ini ini adalah ilustrasi dari distribusi data ya ini nanti akan sering kita gambar ke depannya tapi ya ini pengenalan dulu nah jadi distribusi data yang dia itu punya symmetric distribution atau ini biasa kita sebut sebagai distribusi normal itu dia distribusinya seperti ini ilustrasinya ya jadi sumbu X nya ini adalah nilai X itu sendiri lalu ini adalah frekuensinya ini adalah frekuensi dari nilai X itu nah di symmetric distribution atau distribusi normal dia bentuknya seperti ini nah jadi luas antara sisi kanan dan juga sisi kiri itu sama oke dia simetris dan letak nilai min nilai median sama nilai mood itu tiga-tiganya itu di tengah semua jadi yang bagian tengah ini ini adalah nilai yang paling banyak keluar ini juga merupakan nilai tengah ini juga merupakan nilai rata-rata nah ini karakteristik unik dari data yang terdistribusi normal oke ini disebut juga sebagai bell curve ya bell curve normal distribution and symmetric distribution itu sama nah kalau ada data yang dia itu positively skewed positively skewed itu artinya apa artinya dia punya nilai ekstrim di di bagian sumbu positif oke sebelum saya lanjut although I'm sure Anda pasti sudah tahu ya nah jadi sisi kanan min seperti tadi ketika min itu kita geser ke kanan deviasinya ke kanan itu kan positif jadi sisi kanan min itu positif sedangkan sisi kirinya min itu negatif ya karena deviasinya tadi kita belum masuk ke probability concept jadi sekarang kita lihat berdasarkan deviasinya dulu jadi kanan positif kiri negatif nah positively skewed distribution itu artinya apa artinya di yang sisi positif ini dia punya extreme values ya jadi dia punya extreme values yang dia itu di sisi positif extreme value value ya whatever nah di positively skewed distribution ini nilai minnya ada disini ya kenapa nilai minnya ada disini nah karena dia dipengaruhi oleh extreme values yang ada disini kan jadi minnya dia cenderung di sebelah kanan nah sedangkan median sama modnya ini dia perdekatan ya dia berada di sebelah sebetulnya dia berada di sebelah yang ada peaknya ini nah jadi di bagian peak dari distribusi data disitulah mod sama median nah tapi kalau min min itu kita tidak selalu bisa mengatakan min itu berada di peak ya min itu cuman berada di peak itu kalau misalnya distribusinya normal seperti ini jadi kalau enggak maka dia akan dipengaruhi oleh extreme values seperti disini minnya itu diperkirakan ada disini oke mood sama median disini nah ini untuk kasus positively skewed distribution nah yang berikutnya untuk negatively skewed distribution nah maka kebalikannya di negatively skewed kita punya extreme values itu di yang negatif nah maka minimnya dia ada disini ya lalu untuk median sama modnya itu di peak yang ada disini jadi di negatively skewed itu sebetulnya kebanyakan observasinya itu ada disini hanya saja ada nilai extreme di sisi negatif begitu juga dengan positively skewed itu sebetulnya most of the observation itu disini tapi ada nilai extreme di sisi positif oke skewed itu adalah kemiringan ya itu adalah kemiringan skewed oke nah ini baru ilustrasi ya kita belum menghitung apapun yang ada disini tapi nanti we will do that when we have probability concept probability concept oke so lanjut yang berikutnya adalah the weighted mean the weighted mean itu adalah nilai rata-rata dengan bobot ya dengan pembobotan ada keadaan dimana kita memang harus memberi bobot ya ketika kita menghitung mean oke nanti ada contohnya the weighted mean is found by multiplying each observation by its corresponding weight nah jadi kalau Anda mau menghitung weighted mean ini caranya adalah sebelum Anda hitung sigma x ya sebelum Anda ke situ ini Anda terlebih dahulu Anda kalikan observasi x itu dengan bobotnya masing-masing ya jadi kalau tadi kita cukup menjumlahkan x-nya jadi x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya nah sekarang sebelum x-nya itu dijumlahkan dikalikan dulu ke bobotnya atau w jadi w1 kali x1 tambah w2 kali x2 tambah w3 kali x3 dan seterusnya oke yang ada di sini nah oke jadi ini adalah weighted mean nah pembaginya pembaginya sekarang bukan lagi n nah melainkan penjumlahan dari weight-nya ya jadi yang atas weight dikali x yang bawah adalah weight-nya dijumlahkan oke nah ini adalah contoh keadaan dimana kita ingin menggunakan weighted mean ya the carter construction company pay its hourly employee 16,5 dollar 19 dollar sama 25 dollar per hour nah dia punya 26 employee dan dari 26 itu ada 14 yang dibayar 16,5 ada 10 yang dibayar 19 dollar dan ada 2 yang dibayar 25 dollar nah keadaan dimana kita punya karakter yang berbeda-beda untuk setiap observasi ya nah jadi x-nya itu yang ini ini adalah x ini adalah x dan ini adalah x nah jadi ini adalah x1 x2 sama x3 nah tapi x1 x2 x3 ini dia punya apa ya dia punya kondisi yang berbeda-beda satu sama lain nah bedanya apa bedanya hanya 14 orang yang menerima 16,5 hanya 19 orang yang eh sorry hanya 10 orang yang menerima 19 dan hanya 2 orang yang menerima 25 dollar nah jadi dari ke-26 employee ini mereka dibayarnya beda-beda nah jadi we would want to use bobot di sini oke maka kita akan menghitung x-barnya itu dengan cara jadi bobotnya si 14 ini dikalikan 16,5 dikali x1 ditambahkan 10 dikali 19 ditambahkan 2 dikali 25 dibagi jumlah dari bobotnya ini 14 tambah 10 tambah 2 nah maka ketemulah hasilnya adalah 18,1154 oke nah ini contoh yang sangat sederhana ya sebenarnya nah sebetulnya kalau ini kita jabarkan kalau ini kita jabarkan gitu ya maka kita akan menjajarkan 14 nilai 16,5 ditambah 10 nilai 19 ditambah 2 nilai 25 panjang banget kan so that's why we use this formula kalau seperti ini kan jadi lebih ringkas gitu ya terus ini dibagi dengan weightnya nah kalau di kasus ini ini memang weighted mean yang sederhana tapi nanti ketika Anda mengambil I don't know whether you will take econometrics or not nah itu weighted mean akan punya approach yang berbeda oke nanti kita akan menghitung weighted mean tidak sekedar karena mereka punya karakteristik yang berbeda tapi ya more than that tapi we don't talk about it now disini kita menggunakan weighted mean ketika kita melihat observasi kita itu punya karakteristik yang berbeda tidak nah dia dijadikan weight oke oke so that's weighted mean for you nah berikutnya adalah geometric mean the geometric mean is the nth root of the product of the n positive values nah geometric mean ini dia sedikit berbeda dari arithmetic mean dia formulanya seperti ini geometric mean lambangnya adalah gn disini dia formulanya adalah akar dari x1 dikali x2 dikali blablabla sampai xn akar n ya akar n dari perkalian xnya itu oke nah geometric mean also used to find the rate of change from one period to another nah jadi kadang-kadang geometric mean ini juga digunakan untuk melihat rate of change untuk satu periode ke periode berikutnya nah kalau Anda mau menghitung rate of increase maka Anda pakai formula yang ini oke jadi value at the end of the period dibagi dengan value at the start of the period di akar n dikurangi satu ya oke nah berikutnya adalah dispersion nah dispersion ini adalah persebaran data dispersi gitu ya persebaran data nah the dispersion is the variation or spread in a set of data nah jadi kita mempelajari dispersi itu karena kita ingin melihat variasi atau sebaran dari data kita oke nah measure of dispersion I'm sorry about the background noise I cannot do anything about it nah measure of dispersion itu dia terdiri dari range varian sama standar deviasi oke kita pelajari satu-satu ya by the way sebelum saya lanjut you guys are so quiet do you have any question for me oke not yet oke fine nah berikutnya adalah range nah range itu apa range is the difference between maximum and minimum value in the set of data nah jadi range itu adalah ketika Anda mencari selisih antara maximum value dengan minimum value nah the major karakteristik of range are only to values are used in the calculation nah jadi tadi ketika kita menghitung mean nah kita kan menggunakan semua nilai yang ada di dalam data set kita nah kalau untuk mencari range Anda cukup gunakan dua value saja yaitu value yang paling besar dengan value yang paling kecil dicari selisihnya oke it is influence by extreme values nah dengan kata lain sebetulnya kita hanya menghitung extreme value-nya aja jadi yang paling besar sama yang paling kecil so it is influence by extreme values jadi kalau Anda kalau extreme value-nya itu berubah nah maka nanti range-nya juga akan berubah nah it is very easy to compute and easy to understand ya of course ya it's just maximum subtract by the minimum oke nah yang berikutnya adalah variance nah variance ini dia agak sedikit lebih kompleks daripada yang sudah kita pelajari nah variance itu dia dilambangkan dengan sigma square nah FYI jadi sebentar ya jadi oke jadi jadi Greek 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 letter yang bentuknya seperti ini ini kita baca sebagai sigma nah tapi Greek letter yang bentuknya seperti ini nah ini kita juga baca sebagai sigma so you have two sigma nah bedanya adalah sigma yang ini ini adalah operasi untuk penjumlahan sigma yang ini ini adalah lambang dari variance dia lambang dari variance kalau dia square ya karena variance itu adalah sigma square kalau hanya sigma saja tanpa square nah jadi cuma sigma saja seperti ini dia adalah standar deviasi jadi variance itu adalah standar deviasi dipangkatkan dua ya standar deviasi adalah variance di akar dua oke akar pangkat dua oke so that's sigma square atau variance jangan sampai salah ya jangan sampai kebalik satu lagi yang belum saya sebutkan kalau lambangnya itu menggunakan Greek letter jadi sigma square sama sigma nah maka itu adalah bagian dari population parameter ya nanti kalau variance nya itu lambangnya adalah S nah S square nah ini adalah variance nya sample ya atau bagian dari sample statistic tapi kalau lambangnya adalah Greek letter seperti ini dia adalah bagian dari population oke nah itu itu dulu ya formulanya agak sedikit berbeda nanti antara si apa namanya variance di populasi sama variance di sample nah oke nah jadi sigma square atau variance dari sample nah itu kita hitung dengan cara sigma dikalikan x dikurangi mu kuadrat dibagi dengan n nah jadi dalam hal ini anda akan mencari terlebih dahulu mu nya ya jadi mu nya dicari dulu kalau mu nya sudah dicari maka anda hitung x dikurangi mu jadi semua x anda itu akan anda kurangi dengan mu x1 dikurangi mu x2 dikurangi mu x3 dikurangi mu x4 dikurangi mu dan seterusnya baru nanti di sigma eh sorry sudah dikurangi mu dikuadratkan baru setelah dikuadratkan nanti di jumlahkan baru disum gitu ya baru disigmakan si x dikurangi mu kuadrat nah lalu dibagi dengan n besar dimana n nya ini adalah si n population ya number of observation in the population oke nah sebelum kita masuk ke contoh mari kita lihat karakteristik dari variance nah all observation are used in the calculation nah jadi semua observasinya ini kita pakai ya di dalam kalkulasi the unit are somewhat difficult to work with they are original unit squared nah jadi nanti hasil dari variance itu biasanya angkanya akan sulit ya but it's okay it's okay it's variance it's okay nah jadi tadi waktu kita membahas tentang deviasi dari nilai rata-rata nah sebetulnya deviasi dari nilai rata-rata itu kalau Anda kuadratkan itu Anda akan ketemu variance ya jadi we have standard deviation we also have variance nah variance itu sebetulnya adalah kuadrat dari distance from one observation to the mean value ya jadi dia adalah jarak dari sebuah observasi ke nilai rata-ratanya oke maybe this is new for you but it's okay nanti seiring dengan materi kita semakin bertambah kompleksitinya Anda akan mulai bisa mendapat intuisi oh variance itu sebetulnya adalah jarak dari satu observasi ke nilai rata-rata tapi dikuadratkan oke that's variance for you oke nah kita lihat contoh perhitungannya dulu ya nah mari kita lihat the number of traffic citation traffic citation or citation I'm not sure the number of traffic citation issued last year by month in before county south carolina is reported as below nah jadi ini adalah jumlah citasi traffic citasi lalu lintas untuk setiap bulannya jadi bulan januari ada 19 citasi februari 17 maret 22 april 18 may 28 juni 34 dan seterusnya oke nah disini kita diminta untuk mencari oke dari semua observasi ini kita diminta untuk mencari population variance oke nah gimana cara kita mencari population variance pertama cari dulu mu nya cari dulu population min nya ya gampang ya eh maksud saya sederhana ya sigma x dibagi dengan n anda jumlahkan lalu anda bagi hasilnya adalah 29 oke nah setelah ketemu mu nya nah barulah kita bisa menggunakan formula untuk mencari sigma squared oke nah ini by the way nah ini ada kesalahan formula disini ini harusnya dikurangi dengan mu oke nah jadi kita bisa menggunakan formula yang ini untuk mencari variance atau sigma squared caranya gimana nah kita bisa lihat di tabel jadi ini citasinya ini bulannya tadi ya nah citasinya in total ada 384 nah ini adalah n eh sorry ini bukan n ini adalah pagi-pagi masih belum connect nah ini adalah sigma x nah n nya ini ya n nya 12 kita cari terlebih dahulu x dikurangi mu oke nah diketahui mu nya kan 29 kan nah maka yang akan kita lakukan disini adalah ini dikurangi 29 ini dikurangi 29 ini dikurangi 29 ini dikurangi 29 dan seterusnya sampai observasi terakhir dikurangi 29 oke nah kalau sudah maka anda list hasilnya disini nah kalau sudah angka ini anda bisa kuadratkan anda bisa kuadratkan angka ini anda akan dapat nilai ini oke nah kalau sudah maka anda akan ketemu nilai yang bawah ini nah nilai yang bawah ini apa nilai yang bawah ini adalah sigma dari x dikurangi dikuadratkan oke nah kalau sudah maka tinggal angka tersebut anda bagi dengan 12 ya maka hasilnya adalah 124 nah ini adalah varian dari citasi lalu lintas tadi so the population varian for the number of citations is 124 oke nah berikutnya adalah standar deviasi nah kalau standar deviasi apa standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari varian nah the major karakteristik of standar deviation are it's the same units as the original data it's the square root of the average square distance from the mean nah tadi saya sempat sebutkan kan bahwa distance dari nilai rata-rata itu kalau misalnya anda kuadratkan lalu sorry jadi ada nilai rata-rata di tengah terus deviasi ke kanan sama deviasi ke kiri nah itu kalau misalnya anda kuadratkan terus anda ambil nilai rata-rata dari square distance tadi dari nilai kuadrat jarak tadi nah itu anda akan ketemu variance jadi variance itu adalah nilai rata-rata dari jarak pangkat 2 jaraknya jarak apa jarak antara sebuah observasi ke nilai rata-rata itu adalah variance oke nah si variance ini kalau di akar itu nanti akan sama dengan standar deviasi nah standar deviasi akan selalu bernilai positif it cannot be negative it is the most wealthly use measure of dispersion nah dispersion itu biasanya dilaporkan sebagai standar deviasi ya ya variance juga bagian dari dispersion range juga bagian dari dispersion cuman yang paling sering digunakan itu adalah standar deviasi nah population standard deviation atau populasi standar deviasi populasi itu lambangnya adalah sigma sigma adalah akar dari sigma dikali x dikurangi mu kuadrat dibagi dengan n nah jadi dia basically adalah akar dari sigma square oke oke so that's varian sama standar deviasi untuk populasi nah berikutnya kita masuk ke yang sampel sampel varian sama standar deviasi nah sampel varian itu dia lambangnya adalah dia lambangnya adalah S squared ya jadi S squared itu adalah sampel varian dia sebetulnya formula yang atas ini ya sama sama si populasi tadi bedanya kalau tadi pakai mu kan sekarang karena sampel ya berarti nilai rata-ratanya itu adalah X bar ya jadi sigma dikalikan X dikurangi X bar dikuadratkan nah yang beda apa dengan formula yang kita lihat di populasi tadi bedanya ini bedanya adalah kalau anda sampel itu nanti varian nya dibagi dengan n kecil dikurangi 1 ya bukan n besar bukan n tapi n dikurangi 1 oke nah begitu juga dengan standar deviasi lambangnya adalah S S sama dengan akar dari sigma dikali X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan n dikurangi 1 oke nah oke nah ini berikutnya kita masuk ke Cebyshev teorem nah saya gak tahu waktu anda statistik 1 anda sempat bahas Cebyshev teorem atau belum nah Cebyshev teorem ini oke ini konsep yang agak sedikit lebih kompleks nah jadi Cebyshev teorem itu mengatakan for any set of observation baik itu sampel maupun population the proportion of the values that lie within k standard deviation of the mean is at least one subtract by one divided by k squared where k is any value greater than 1 nah maksudnya gimana maksudnya adalah jadi anda punya data nih anda punya data distribusinya assume distribusinya normal gitu misalnya ya supaya memudahkan kita untuk membayangkan jadi biar saya gambar disini jadi kita punya set of data yang oops sorry kita punya set of data yang anggaplah dia terdistribusi normal ini untuk memudahkan kita ya jadi dia punya data yang terdistribusi normal dia akan punya nilai rata-rata disini ya berarti deviasi ke kanan itu nanti positif deviasi ke kiri itu nanti negatif ya oke nah pergeseran ke kanan sama pergeseran ke kiri deviasinya itu kita lambangkan dengan k oke nah untuk sebuah set of observation baik itu sampel maupun populasi proportion of the values lie within k standard deviation jadi misalnya nih dari nilai rata-rata ini saya menggeser dia satu langkah kesini misalnya plus satu k gitu plus satu k ke titik ini lalu minus satu k ke titik ini nah jadi dia geser ke kanan satu langkah geser ke kiri satu langkah jadi dia geser satu k nah nanti observasi yang ada diantara plus satu k dan minus satu k yang ada di sini ini nah ini nanti proporsinya adalah sama dengan apa tadi rumusnya satu dikurangi satu per k kuadrat dari keseluruhan populasi kita atau keseluruhan observasi kita jadi sebetulnya cabyshev teoren itu digunakan ketika kita ingin tahu oke kalau kita geser beberapa k ke kanan atau beberapa k ke kiri itu observasi yang ada diantara kedua k tersebut itu berapa persen dari keseluruhan observasi yang kita punya nah cara menghitungnya kita bisa menggunakan cabyshev teoren dengan satu dikurangi satu dibagi k kuadrat oke nah ini contohnya ini teorinya ini definisinya dulu nah contohnya gimana contohnya mari kita lihat kasus yang ada disini oke ini saya back-back-back dulu ya males ngapus soalnya kalau dihapus nanti digambar lagi nah oke oke sudah mentok baiklah ini dihapus nah kita masih pakai persebaran yang ini ya sebagai contoh nah disini kita punya contoh Dubre Payne Company Employees Contribute 51,54 to the company's profit plan by every two weeks jadi ini adalah rata-rata kontribusi employee di Dubre Payne Company nah jadi dengan kata lain ini adalah new-nya katakanlah demikian anggaplah ini populasi ya untuk memudahkan kita karena sampel sama populasi kalau di Jebyshev Theorem sama aja nah the standard deviation of B weekly contribution is 7,51 nah jadi ini adalah standar deviasinya ini adalah sigma oh by the way this is how I write sigma jadi ini adalah sigma agak beda sih sama lambang yang ada di buku tapi this is sigma nah terus disini ada pertanyaan nah ini pertanyaan yang penting ya at least what percent of the contribution lie within plus 3,5 standard deviation and minus 3,5 standard deviation maksudnya apa nah maksud dari pertanyaan ini adalah jadi di nilai rata-rata ini ini kalau kita geser ke kanan ini saya kan di warna yang lebih jelas ya kalau kita geser ke kanan sebanyak plus 3,5k katakanlah ini 3,5k dan geser ke kiri minus 3,5k jadi katakanlah di titik ini dan juga di titik ini nah dia tanya eh dia ingin tahu yang ada di daerah ini di antara 2k ini ini dia berapa persen sih dari keseluruhan observasi kita oke jadi disini di data kita ini kan tersebar semua kontribusi yang ada di perusahaan cat tadi ya nah dimana disini tadi kita punya mu nya ini adalah 51,54 51,54 51,54 ya kan nah kita punya standar deviasinya tadi adalah 7,51 nah dia ini wondering kalau misalnya kita geser ke kanan 3,5k dan geser ke kiri 3,5k itu yang berada di antara titik tersebut yang saya arsir warna merah itu berapa persen dari keseluruhan observasi oke nah disini kita bisa mengetahui itu simply dengan menggunakan formula ini jadi yang saya arsir warna merah itu Anda bisa cari dengan formula 1 dikurangi 1 dibagi k kwadrat 3,5k which is 0,92 nah 0,92 itu artinya apa artinya yang di daerah saya arsir warna merah itu dia ada 92% dari keseluruhan observasi yang ada di populasi saya oke nah Anda juga bisa mencari ini misalnya deviasinya itu berapa kalau misalnya 3,5k nah jadi deviasi dari contributionnya ini berapa kalau misalnya dia 3,5k ke kanan dan 3,5k ke kiri caranya adalah jadi Anda bisa cari nilainya disini itu dengan cara 3,5 dikalikan dengan standar deviasinya nah lalu disini mu dikurangi nah sedangkan yang disini mu ditambah 3,5k dikalikan standar deviasinya dia nah maka nanti titik yang ada disini titik ini itu nilainya adalah ini ya nilainya adalah ini which is 25,26 25,26 sedangkan sedangkan titik yang ada disini nah ini nilainya adalah 77,83 ini adalah nilai yang kita dapat dari sini yang mu itu nilainya adalah ini ya 51,54 nah jadi di daerah yang saya arsi warna merah ini kita ingin tahu diantara nilai 25,26 sampai dengan 77,83 ini daerah ini itu ada berapa persen dari keseluruhan observasi nah ini kita hitung tadi nilainya adalah 92 persen nah jadi begitu that's Chebyshev Theoren for you do you have any question for this part not yet are you sure okay if you are sure if you have question nanti raise hand aja nah ini empirical rule nah Anda pasti juga pernah dengar yang ini nah di empirical rule ini saya langsung ke ilustrasinya aja ya udah jam 8 soalnya kita masih punya sedikit lagi materi nah jadi misalnya Anda punya data yang terdistribusi normal seperti ini misalnya katakanlah nilai tengahnya disini 100 terus Anda geser nah disini kita contoh ya contoh mu nya ini saya ketikin dulu misalnya kita punya disini mu sama dengan 100 nah lalu kita punya disini standar deviasinya itu sama dengan 10 nah maka kalau Anda geser satu standar deviasi ke kanan itu 100 tambah 10 geser satu standar deviasi ke kiri itu 100 dikurangi 10 nah kalau Anda geser satu standar deviasi ke kanan dan satu standar deviasi ke kiri ini saya tulis ya disini plus satu plus satu standar deviasi minus satu standar deviasi nah itu nanti daerah diantara keduanya ini itu dia memuat 68% dari semua observasi Anda tapi kalau Anda sekarang geser dua standar deviasi plus dua standar deviasi dan minus dua standar deviasi nah maka daerah ini sekarang yang saya arsir warna orange diantara kedua pergeseran tersebut ini dia memuat 95% dari semua observasi Anda nah begitu juga seterusnya kalau misalnya Anda geser lagi sekarang tiga standar deviasi minus tiga standar deviasi nah maka dia akan memuat hampir keseluruhan observasi Anda nah ini empirical rule ya jadi dihapalkan boleh boleh dihapalkan jadi kalau dari rata-rata geser satu langkah ke kanan satu langkah ke kiri satu standar deviasi kanan kiri itu nanti 68% of the observation geser dua langkah nanti 95% oke kalau geser tiga langkah itu 99,7% atau ya practically it's like 100% of your all observation itu ada di situ oke nah itu empirical rule berikutnya adalah sample mean of group data nah jadi ini untuk group data ya nah group data itu kemarin kita sempat belajar tentang frequency table nah di frequency table itu kan kita mengelompokkan berdasarkan kelas nah maka cara kita mencari rata-rata untuk group data atau yang punya kelas-kelas nah itu kita bisa pakai formula ini jadi x bar sama dengan sigma f dimana f adalah frekuensi kelasnya dikalikan dengan m m adalah midpoint dari setiap kelas f adalah frekuensi di setiap kelas oke dibagi dengan n n adalah total number of frekuensis nah oke oh we don't have example ya in here nanti anda jari sendiri aja nah berikutnya adalah standard oh we do nanti oke nah berikutnya standard deviasi untuk group data nah di group data kita juga bisa cari standard deviasinya dengan formula akar dari sigma f dikalikan m m adalah midpoint tadi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi dengan m dikurangi 1 oke i don't know what noise that is kita kita lihat contoh nah disini kita punya contoh ini adalah frekuensi distribution dari applewood auto group nah compute the standard deviation of the vehicle nah disini kita punya distribusi frekuensi dimana disini ini sama kayak kemarin ya kita punya 1 2 3 4 5 6 7 berapa sih 1 2 3 4 5 6 7 8 kelas kita punya 8 kelas disini nah ini adalah frekuensi di setiap kelasnya nah ini adalah midpoint di setiap kelasnya nah jadi untuk mencari standar deviasi pertama kita cari terlebih dahulu ini ya frekuensi dikalikan midpoint oke nah kalau udah nanti kita bisa mencari oh kita mencari frekuensi dikalikan midpoint ini misalnya kalau kita ingin mencari ini ya x bar anda kan perlu frekuensi dikalikan midpoint nah di standar deviasi nanti dari frekuensi dikalikan midpoint ini anda cari terlebih dahulu x bar nya frekuensi dikali midpoint dijumlahkan dibagi dengan n nanti ketemu x bar oke nah kalau anda sudah ketemu x bar nya berapa sekarang anda bisa beralih ke mencari standar deviasi standar deviasi bisa kita cari dengan cara kita cari terlebih dahulu m dikurangi x bar jadi x bar nya berapa nanti midpoint dikurangi x bar lalu anda cari m dikurangi x bar kuadrat kalau sudah anda kalikan kembali dengan frekuensinya lalu setelah itu tinggal dijumlahkan nah maka ketemulah ini ya nilai ini disini lalu anda bagi dengan n minus 1 ya n minus 1 ini ya ini adalah jumlah frekuensinya itu sama dengan n nya n minus 1 maka nanti hasilnya adalah 652,33 so itu adalah cara menghitung standar deviasi dari group data atau dari frekuensi distribution oke nah berikutnya ini ethics you cannot use data untuk kepentingan sendiri you have to be independent dan anda tidak boleh memanipulasi data anda harus melaporkan data sesuai dengan hasilnya oke that's basically the ethics nah berikutnya adalah practice problem ini silahkan anda kerjakan sendiri ya untuk latihan di rumah so itu dari chapter 3 sebelum saya pindah ke chapter 4 anda ada pertanyaan oke kalau belum ada saya pindah ke chapter 4 sebentar ya sedikit aja karena we should talk about it by the way jangan lupa absen ya ada link absen di chat jangan sampai anda lupa memasukkan absen oke ini saya agak cepat aja karena ini basically bisa dilakukan di software di excel dan saya yakin anda pasti juga udah bisa jadi kita review sebentar aja sebelum kita nanti oke kita review sebentar aja nah ini learning objective untuk chapter 4 ini kita display and explore data nah kita bisa mendisplay data kita dengan dot plots oke use dot plots to compare to data sets like this to the number of vehicle service last month for two different dealership nah kita bisa membandingkan dua set data dengan menggunakan dot plots nah misalnya ini adalah jumlah kendaraan yang diservis di Tionesta yang ini kendaraan diservis di Sheffield nah dot plots ini anda bisa lakukan di excel stata whatever software that you like kira-kira dia seperti ini oke nah jadi dia number of vehicle service terus dia akan menggelompokkan menjadi dua seperti ini oke ini yang di Tionesta ini yang di Sheffield ya jadi dia berdasarkan eh sorry dia dilambangkan dengan titik-titik seperti ini ya untuk setiap jumlah kendaraan yang diservis oke nah berikutnya adalah measure of position ini adalah persentil anda pasti pernah pelajari ini sebelumnya nah di measure of location also describe the shape of the distribution and can be expressed as persentil lambangnya dia adalah LP ya dimana LP sama dengan N plus 1 dikalikan P dibagi dengan 100 oke nah di persentil ini pasti anda pernah belajar ada yang namanya kuartil kuartil itu dia akan membagi observasi menjadi 4 equal parts atau 4 bagian yang sama panjang sama panjang ya sama panjang the interquartil itu adalah the range is the difference between the third and the first kuartil jadi interquartil itu adalah selesai antara kuartil pertama sama kuartil ketiga oke desil itu dia membagi observasi menjadi 10 equal parts persentil divide observation menjadi 100 equal parts oke nah ini contoh dari measure of position jadi Morgan Stanley is an investment company with office located through the United States listed below are the commission earned last month by example of 15 brokers nah jadi kita punya data disini ini adalah komisi nah untuk mencari measure of position pertama kita urutkan dulu jadi sort the data from smallest to largest nah kalau sudah diurutkan maka dia jadi seperti ini nah yang berikutnya adalah Anda cari terlebih dahulu mediannya nah median itu juga L50 atau persentil ke 50 ya karena ini datanya jumlahnya 15 oh ya oke Anda bisa cari median menggunakan formula yang ini juga dengan cara L50 N plus 1 dibagikan P per 100 ya so your median jadi ini ini digunakan untuk mencari posisi ya jadi posisi median itu dia sebetulnya berada di observasi yang keberapa oke nah disini median kita itu dia berada di observasi di posisi ke 8 nah maka ini kalau Anda urutkan 1 2 3 4 5 6 7 8 this is the median oke so the median adalah 2038 dia ada di posisi ke 8 nah berikutnya Anda bisa cari L25 atau ini Q1 ya ini adalah Q3 L75 pakai formula yang tadi maka dia berada di posisi ke 4 dia berada di posisi ke 12 1 2 3 4 nah ini adalah Q1 atau L25 lalu yang di posisi ke 12 itu adalah Q3 atau L75 nah jadi itu caranya kita cari si L tadi oke nah berikutnya box plot box plot ini juga bisa digunakan untuk mendisplay data Anda Anda bisa mendevelop box plot pakai software whatever software that you like nanti google ya gimana caranya bikin di excel atau bikin di software lain yang Anda suka oke nah box plot itu gambarnya seperti ini ya jadi disini dia akan memuat minimum value dia akan memuat maksimum value dan dia akan memuat Q1 Q3 sama Q2 disini jadi median ini juga disebut sebagai Q2 disebut juga sebagai L50 nah jadi seperti itu jadi kita bisa tahu posisi median dimana posisi maksimum value dimana posisi minimum value dimana Q1 sama Q3 dimana oke ini L75 ini L25 oke nah ini contoh dari pembuatan box plot Alexander Pizza offer free delivery of its pizza what range will most deliver complete nah using a sample of 20 delivers Alexander determine the following nah jadi ini adalah waktu pengantaran pizza ya minimum value-nya dari 20 delivery tadi itu nilai minimumnya adalah 13 nilai maksimumnya adalah 30 misalnya disini dia sudah menghitung gitu ya terus dia mengetahui Q1-nya 15 Q2-nya 18 dan Q3-nya 22 nah begitu Anda mengetahui semua data ini barulah Anda bisa membuat box plot oke jadi dia begin by drawing number line using an appropriate scale next draw a box begin at Q1 pertama dia bikin garis bilangan ya garis bilangan yang dia ini memuat minimum value sama memuat maksimum value karena minimum value-nya 13 kan disini maksimum value-nya berapa tadi 30 ya disini nah kalau sudah dia gambar posisi Q1 sama posisi Q3 juga posisi Q2 oke maka nanti jadilah box plot yang seperti ini kuncinya adalah ketahui dulu semua nilai yang ada disini oke nah ini shapes of data ini udah kita bahas tadi jadi saya skip aja ya nah berikutnya adalah skewness nah skewness the coefficient of skewness is a measure of the symmetry of distribution nah jadi distribusi data yang simetri kan gambarnya seperti ini ya nah yang seperti ini seperti ini sama seperti ini ini dia tidak simetri dia skewed jadi ada kemiringan disitu ini positively skewed ini negatively skewed nah skewness ini bisa dihitung dengan menggunakan coefficient of skewness jadi dia mengukur simetri atau tidak distribusi kita ini itu pakai coefficient of skewness ada dua formula yang mana yang akan kita pakai keduanya sama ya you can use whichever that you like whichever that you think is easiest for you kita punya Pearson's coefficient of skewness SK sama dengan SK adalah skewness SK sama dengan 3 dikali expert dikurangi median dibagi S kita punya software coefficient of skewness SK sama dengan N dibagi N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikalikan sigma dikalikan X dikurangi X dikurangi X kuadrat dibagi S lalu dipangkatkan 3 oke or you can use whichever software that you like to find skewness nah apa implikasi dari nilai skewness atau coefficient of skewness nah coefficient of skewness itu rangenya dari minus 3 sampai 3 semakin dekat dia ke minus 3 itu artinya dia punya negative skewness yang cukup besar semakin dekat dia ke 3 itu artinya dia punya positive skewness yang besar nah kalau misalnya nilainya adalah 1,63 maka dia punya moderate positive skewness kalau nilainya negatif 1,63 maka dia punya moderate negative skewness kalau misalnya skewness sama dengan 0 maka artinya kemiringan sama dengan 0 nah berarti distribusi anda itu simetri oke nah ini contoh dari skewness perhitungannya ya we have data in here you wanna find the coefficient of skewness then what you do is anda bisa pertama lihat minnya terlebih dahulu oke anda dapat minnya adalah 4,95 berikutnya anda cari standar deviasi ya ini sampel jadi S ya standar deviasinya adalah 5,22 lalu anda cari median nah anda ketemu mediannya adalah 3,8 nah kalau sudah anda bisa pakai formula SK yang ini 3 dikali X bar dikurangi median dibagi dengan S hasilnya adalah 1,017 nah dari hasil ini kita bisa simpulkan seperti apa distribusinya nah 1,017 ini dia artinya adalah dia positif skewed tapi dia positifly skewed tapi cuman sedikit skewednya itu ya jadi ini saya tulis disini aja ya jadi dia positifly skewed tapi cuman sedikit jadi sedikit sedikit bahasanya campur-campur ya gak apa-apa sedikit skewedly positive skewed tapi dia positif oke nah jadi seperti itu ya kalau dia tadi nilainya 1,63 ini kan kurang dari 1,63 nih ya dia memang skewed positifly tapi cuman sedikit kalau 1,62 ya berarti lebih positifly skewed lagi jadi sebetulnya disini anda tinggal lihat aja skewednya ini tandanya positif apa negatif kalau negatif dan besar mendekati 3 mendekati negatif 3 ya berarti sangat negatif skewed tapi kalau cuman negatif 1 ya berarti dia hanya sedikit negatif skewed begitu juga yang untuk nilai positif nah berikutnya adalah hubungan antara 2 variable hubungan antara 2 variable secara garis besar patternnya jadi patternnya itu itu kita bisa lihat di scatter diagram nah tapi scatter diagram ini hanya bisa melihat pattern dari hubungan 2 variable jadi polanya aja tapi kalau magnitude dari hubungan ke 2 variable ini kita harus menggunakan correlation atau coefficient of relationship tapi itu nanti itu setelah UTS kita belum bahas itu jadi kalau scatter diagram kita bisa melihat pola hubungan 2 variable jadi scatter diagram itu seperti ini Anda punya satu variable di sumbu X Anda punya variable lain di sumbu Y lalu Anda lihat hubungannya nah kalau Anda bisa tarik garis 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 trend gitu nah ini berarti Anda bisa memperkirakan pola hubungan mereka kayak ini misalnya ini dia punya hubungan yang positif karena garis trendnya itu punya slope positif ya pemiringannya positif nah yang ini misalnya kalau Anda tarik garis trend ternyata garis trendnya itu punya slope negatif ya nah berarti dia punya hubungan yang negatif nah tapi scatter diagram juga kadang-kadang seperti ini jadi kita nggak bisa melihat pola hubungan antara kedua variable antara variable yang di sumbu X sama variable yang di sumbu Y nah kalau misalnya dia scatter seperti ini kita nggak bisa tarik garis nah berarti disini kita bisa menduga jadi bukan menyimpulkan loh ya menduga menduga bahwa oh sepertinya mereka tidak punya hubungan antara variable yang di sumbu X sama variable yang di sumbu Y karena apa? karena polanya nggak kelihatan kalau polanya kelihatan seperti ini kita boleh menduga either hubungannya positif atau hubungannya negatif tapi kalau nggak kelihatan ya kita menduga mungkin tidak ada hubungan di antara kedua variable tersebut oke hubungan ini adalah hubungan statistik bukan hubungan sebab akibat oke I think I mentioned that last week tuh nah ini tadi correlation coefficient ya correlation coefficient ini kita gunakan untuk melihat magnitude nah jadi kalau tadi scatter diagram kita gunakan untuk melihat pola nah sekarang magnitude dari hubungan kedua variable bisa dilihat dengan menggunakan correlation coefficient correlation coefficient itu formulanya adalah R jadi dia lambangnya adalah R R sama dengan sigma dikalikan X dikurangi X bar dikalikan Y dikurangi Y bar dibagi dengan N dikurangi 1 dikali standar deviasi X dikali standar deviasi Y R nilainya bisa positif bisa negatif kalau misalnya dia positif maka dia melambangkan hubungan dua variable ini positif negatif berarti hubungan dua variable ini negatif terus dia nanti akan punya nilai nilainya adalah antara minus 1 sampai plus 1 semakin mendekati 1 itu maka semakin kuat relationshipnya mendekati minus 1 berarti relationshipnya kuat dan negatif mendekati positif 1 berarti relationshipnya kuat dan positif kalau misalnya 0 berarti tidak ada relationship diantara kedua variable tersebut nah ini tadi sudah sempat saya contohkan ini garis yang bisa ditarik lalu line has negative slope R sama dengan minus 1 line has positive slope R sama dengan 1 positive correlation negative correlation nah ini yang terakhir kayaknya contingency table contingency table itu adalah tabel yang kita susun kita buat untuk mengklasifikasikan observasi according to two identifiable characteristics ini sebetulnya tabel yang Anda buat kalau Anda melakukan cross tabulation oke nah ini kita lihat gambarnya ya jadi cross tabulation itu seperti ini ini adalah contingency table nah disini kita punya ini ya dealership di tempat yang berbeda-beda ini untuk apa namanya satu informasi satu informasi yang ingin kita lihat adalah berapa profit di dealership yang berbeda-beda di Kane Olin Sheffield dan segala macam nah berikutnya kita juga ingin tahu yang profitnya di atas sama di bawah median nah maka itu yang ini nah disini kita punya dua identifiable karakteristik yang pertama adalah dealership yang kedua adalah above sama below median nah ini adalah contingency table karena dia memuat dua identifiable karakteristik dari profit profit by tokonya sama profit by di bawah sama di atas median oke this is contingency table ini namanya adalah cross tabulasi atau cross tab ketika kita mentabulasi data kita itu dengan dua karakteristik yang berbeda atau dua informasi yang berbeda per toko sama per above dan below median oke that's it untuk chapter 4 do you have any question? silahkan Ferdiawan terima kasih bu untuk waktu dan kesempatannya saya ingin bertanya bu untuk yang skewness tadi itu kan range-nya itu ada di antara min 3 dan 3 ya bu itu berarti kan antara yang tengah yang di 0 sampai min 3 itu kan 50% dan yang antara 0 sampai yang 3 itu 50% juga bu mungkin gak sih bu misalnya datanya itu di range-nya itu lebih dari 3 dan min 3 bu misalnya dari 4 sampai min 4 atau gimana gitu bu terima kasih oke thank you nah jadi untuk skewness itu nanti nilai maksimum yang bisa Anda dapat itu adalah plus 3 nilai paling kecil yang bisa Anda dapat adalah minus 3 jadi gak bisa lebih dari itu oke jadi kalau udah plus 3 wah itu positively skewed and very very positively skewed minus 3 very very negatively skewed jadi gak bisa lebih dari itu titik dimana kita mengatakan dia skewed tapi moderately skewed itu adalah di sini di 1,63 nah ini agak beda sama misalnya R ya katakanlah tadi kita punya correlation tadi kan dia adalah antara minus sorry antara 1 sama plus 1 ya kan nah dimana di sini kita katakan dia tidak nah ini kalau Anda dapat minus 1 ini berarti dia strong negative correlation kalau plus 1 berarti strong positive correlation jadi saya tulis ya strong positive yang ini dia strong negative nah tapi dimana titik dimana kita mengatakan dia moderately strong nah titiknya kalau untuk R itu adalah di 0,5 jadi kalau di minus 0,5 dia moderate negatif nah dia moderate positif kalau di sini 0,5 moderate positif nah untuk yang R ini kan cukup mudah ya karena apa karena dia nilai maksimumnya minus 1 sama 1 berarti tengahnya berapa berarti moderatenya berapa berarti setengah oke karena kalau misalnya 0 tadi dia nggak ada nggak ada relationship antara kedua variable nah tapi kalau yang di skewness nah ini skalanya emang agak-agak tricky karena apa karena nilai maksimumnya dia plus 3 nilai minimumnya dia minus 3 nah dimana titik moderatenya titik moderatenya adalah di 1,63 nah jadi bener-bener hanya dari 0 sampai plus 3 dan minus 3 aja moderatenya di titik 1,63 gitu ya jadi nggak bisa lebih dari 3 oke ada lagi pertanyaan mungkin oke kalau misalnya nggak ada jangan lupa absen sebelum saya akhiri ya berarti itu aja materi saya untuk pertemuan kita minggu ini kita ketemu lagi minggu depan ya nanti saya upload slide-nya ke si master setelah ini selamat pagi semuanya selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih